Oh my god, wow, wow, review website pemerintah ya, Indonesia, Malaysia, New York, ternyata guys ya, ternyata Malaysia di atas, Malaysia di atas, kok bisa seproper ini, kok bisa serapi ini, wow, wow, shock banget melihat kayak gini guys, shock banget, website Kuala Lumpur sih, what, jadi disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari segala merabah yang malapetaka bencana dan balak, serta berbagai macam penyakit, amin amin, ya rabbal alamin, alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya, ini yang Apa ya guys ya, yang menurut saya tuh menarik sekali untuk kita tahu, menarik sekali juga, supaya menjadi pelajaran bagi kita juga ya guys ya, disini ada salah satu youtuber daripada Indonesia, yang dia memang keren banget sih, kalau menurut saya, saya ngikutin video-videonya dia guys ya, dan ini dia kali ini membuat video review guys ya, website pemerintah Indonesia, Malaysia, Wow, siapakah, siapakah yang paling rapi, siapakah yang paling bagus gitu ya guys ya, dan disini kita bukan membeda-bedakan sebenarnya, tapi kita supaya lebih belajar lagi ya guys tentang bagaimana gitu, tapi ada perbandingannya juga, kita ada perbandingan satu lagi, yaitu dengan kota New York, apakah Malaysia lebih baik daripada New York, Atau, ya New York lebih baik daripada Malaysia, nanti kita akan tengok ya, apakah Indonesia juga termasuk lebih baik daripada New York, atau Indonesia lebih bagus dari Malaysia, nah disini kita bisa melihat semuanya guys, jangan di skip videonya, supaya teman-teman tidak salah informasi, supaya teman-teman ini bisa langsung menonton dengan seksama, dan tidak salah faham, kalau salah faham, itu beda nanti, nanti komennya negatif-negatif, Nah disini saya ingin komennya itu positif-positif, supaya open-minded, nah kalau sudah open-minded, kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, kan gitu, oke, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys, let's go, halo guys, selamat datang di channel gue, dan hari ini gue bakal nge-review website pemerintah, dan kita bandingin dengan negara lain, kurang apa ayo berbahayanya, waduh, enggak, 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 sebenarnya enggak berbahaya, berbahaya banget, cuman aku tuh penasaran banget, dan mau tau banget, kalau website pemerintah kita ini, di compare sama pemerintah negara lain, itu kayak apa sih, apakah kita lebih maju, apakah kita ketinggalan, atau sama-sama aja, enggak ada yang lebih bagus, atau enggak ada yang lebih jelek, karena banyak berita nih, kemarin contohnya sempat viral, banyak situs-situs judi, yang menyusupi website-website pemerintah kita, kenapa, makanya aku penasaran banget, dan aku juga bakal bedah sih, kayaknya, mereka pakai teknologi apa ya, mereka kodifikasi, linknya gimana ya, mereka servernya dimana ya, coba kita bedah dan kita review ya, biar tidak memperlambah waktu, aku hari ini ingin mereview website pemerintah Jakarta dulu, ibu kota kita, siapa yang gak tau Pemprov DKI Jakarta, Pemprov yang dijadikan acuan, oleh daerah-daerah lain yang paling maju, jadi sudah sebaiknya aku start dari Pemprov DKI Jakarta, website-nya akan aku review, bang, lu bandinginnya mau sama pemerintah mana, aku akan membandingkan dengan website kota, Kuala Lumpur, oh malaysia, coba kita bandingkan ya, apakah menang, apakah kalah, apakah sama, dan sebagai komparasinya juga, aku bakal ngebandingin dengan website New York City, Wow, jauh banget, jadi ini adalah pendapat pribadi aku sendiri, teman-teman boleh menyanggah, teman-teman boleh berkomentar, tapi yang positif ya, dengan konten ini, ayo kita mulai, Karena keterbatasan peralatan studio, dan komputernya di belakang, maka aku akan mereview menggunakan laptop yang ada disini ya teman-teman, jadi mohon maaf jika mataku melihat ke bawah, kita mulai aja, Oke kita start buka, website Pemprov DKI Jakarta, kita refresh, oke, website-nya sih awal-awal kita buka, bagus ya tampilannya ya, not bad, not bad, Keren banget, kita buka coba ini ada drag kerja sama Jakarta, lari ke Google Forms, baiknya kalau sudah punya website, baiknya sih ke form website tersebut ya, kita coba lihat sih emang pakai apa sih ini, kita web, Applizer, Harusnya sudah pakai modern javascript ya, Iya, biasanya gitu, jadi Jakarta Library kenapa dia nggak bisa terima form ya, Oh maksudnya ke format itu ya, mobilnya oke lah, data, Oke, Ini kalau yang paham coding, mantap guys, kita bisa tahu nih, Tapi saya tahu dikit-dikit banget, dikit banget sih asli, dikit banget tahunya, Nah ini dev.jakarta.go id-nya ini masih kayak expose nih, Coba nih devnya kelihatan nih, Berbahaya sekali nih, coba kita buka ya, Bukan, kelihatan kan, Nah untung udah nggak bisa diakses nih, Oke, Orang bisa abuse, Nah untung, Nah bagus sih, URL nya nggak bisa diakses barangan, mungkin di protect ya, Tapi, Dia bisa kayak expose, Harusnya di, Dilihatin lagi nih, Konsolnya harusnya dibersihin nih, Oke, Coba kita refresh lagi, Jadi kita bisa tahu nih guys, Belajar juga lah di sini kita, Lagi, Cek storage nya, Oke, Bisa diakses public, Coba kalau ininya bisa diakses public nggak, Oke, Good, At least sampai situ oke lah, Ya itu, Sekedar teknikal nya sih, I think, Form nya ini, Jangan google form lah, Dibuat form yang proper lah, Oke, Mungkin developernya ya, Bisa dibuat form yang proper, Ya betul, Masukan kan, Kita ke bawah, Ada, Compliance nya Jakarta, Kelebihannya, Terus ada artikel-artikel, Oke, Kadang gue yang bingung ya, Kenapa taruh artikel ya, Nanti aku jelasin ya, Di website-website negara lain ya, Informasi dan layanan, Coba kita buka ya, Visa, Transportasi, LRT, Oh, Enggak ke website LRT ya, Tapi cuman kayak informasi aja ya, Oke, Bawah, Oh ini layanan GTT, Coba, Oke, Aplikasi lagi, Oke, Kita buka lagi, PPD Jakarta, Aplikasi, Oh, Tidak ada bahkan di Google Play, Berita Jakarta, Aplikasi lagi, Mana aplikasinya, Nah ini ada portal website-nya juga nih, Nah harusnya portal website dong, JDIH Jakarta, Keren, Tuh, Wah ini bagus nih, Bagus tuh, Oke, Kayak gini juga sih, Eh Jakarta, Kalender acara, Wah bagus sih, Oke, Ada apa aja di Jakarta, Ini masukin ke website, Bagus, bagus itu masuk, Good sih, Oke lah, Tapi coba kita bandingin ya, Kita bandingin dengan website-nya, Pemerintah Kuala Lumpur, Sorry, Negara Malaysia, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kita ganti ke bahasa Inggris saja ya, Biar kita lebih general, Oke, Oke, Kuala Lumpur City Hall, Let's go, Payment Facility, Oh, Dia langsung layanan-layanan pemerintahnya, Yang diutamakan, Bukan artikel-artikel, Mantap, Kalau ini kan artikel-artikel ya, Yang orang juga nggak baca, Tapi dia fokus, Langsung ke layanan pemerintahnya, Oke, Biar kita bikin valid, Coba kita buka yang New York City, Yang New York City, Kita buka, Oke, Ini banner, Artikel, Berita, Oh, Dia ada widgetnya nih, Parking, Ini efek, Ini peraturan parkingnya masih ada, Collection sampahnya on schedule, Schoolnya masih buka hari ini, Sama, NG City One One, Ini layanan pemerintahnya, Jadi yang diutamakan ketika buka website, Itu layanannya apa aja, Nah, Jadi websitenya Malaysia ini sudah setara, Hampir setara ya, Mungkin bisa dikatakan dengan New York City gitu ya guys ya, Bukanlah ya artikel, Tapi setelah itu adalah fasilitas dari apa, Fasilitas pemerintahnya, Di sini, Search malah, Which is kurang, Apa yang mau di search gitu loh, Yes, Yes, Baiknya langsung layanannya nih, Kuala Lumpur bagus nih, Dia nggak pakai babibu basa basi, Lalu jebret, We ready to help you, Please click, Ini bagus nih, Ini bagus, Iya sih, Oke, Nah ini informasi layanannya, Sayangnya cuma informasi dan layanan aja, Coba kita buka ya, Misalkan, Payment Facility, Lokasi counter bayar, Oh ini juga informasi nih, Online Payment, Revenue, Wow, Misalkan, Area Cleaning Service, Ya, Cleaning Service Schedule, Ada semua ya, Nah ini langsung lari ke website pemerintah yang lain, Layanan publik, Kalau di negeri kita, Banyaknya kita buka, Larinya ke aplikasi, Makanya aku tadi respect, Sama, Ini ada aku yang tadi respect nih, JDIH, Dia punya website juga, Nah itu bagus, Nggak langsung perlu download, Nggak perlu download-download kan, Oke, Integrated ways Kuala Lumpur loh, Keren sih, Mantap sih, Agak berbahaya sih ini konten, Tapi ya kita kan, Hanya kritik ya, Maksudnya hanya input ya, Dan menurut aku kan, Bukan menyerang, Siapapun, Oke, Terus kita buka lagi, Kalau New York City coba ya, Kalau si Malaysia, Jelas-jelas dia, Langsung dilarikan ke, Aha, Website resmi yang itu, Apa, Integrated ways Kuala Lumpur ya, Beberapa layanannya, Pengurusan sisa, Pengurusan sisa, Keren sih itu guys, Oh untuk pengurusan sisa, Eh gini, Oke, Coba kalau New York City, Oke, Transportation, Transportation, Nah public transportation, Oke, Bus arrival, Nah ini banyak banget, Kalau info tuh yang niat, Begini, Atau sekaligus ke portal layanannya aja, Iya betul, Collection and disposal, Supaya jualnya ya, Coba kita, Kalau Jakarta ada nggak, Lainan warga tuh, Nggak ada nih mah, Membedemankan Jakarta doang, Mana jadwal mau ngambil sampahnya, Lainan warga, Nah itu, Sampah, Nggak ada ya, Nggak nemu sih, Oh, Ya beda sih, Tapi kalau yang dari Malaysia dan, Airy cleaning service, Malaysia dan New York, Nggak jauh beda sih, Isinya, Wow, Dan kelihatan, Websitenya, Ya New York ya, Budgetnya lebih tinggi, Tapi Malaysia pun, Kuala Lumpur, Kelihatan lebih proper loh, Daripada kita loh, Dan ini memang website, Yang ditunjukkan untuk layanan gitu, Betul, So, Kayaknya, Dari penilaian aku ya, Masih bagus, Website Kuala Lumpur sih, Sama New York City, Wow, What, What, Jadi di sini, Ternyata website Malaysia, Lebih bagus, Daripada New York City, Gila, Oh, Dia pakai, Modernizer, Boomerang, Oke, Satu lagi yang aku hiran ya, Ini kalau kita, Webalizer ya, Oh, Bagus tuh, Tapi kenapa sih, Kita tuh suka banget, Pakai Bootstrap, Ya, Gapapa sih, Tapi, Gak harus Bootstrap loh, Bisa banyak gitu loh, Ini kayak gini nih, Banyak, Kan itu berbayar juga kan, Banyak yang masih bagus-bagus, Ada material desain, UI kit, Maksudnya ya, Yang lain lah, Selain Bootstrap, Oke, Udah sih, Tapi, Ya, Dari sekilas, Terutama ya, Yang bawahnya sih, Dan, Ini kelihatan gak rapi gitu loh, Kalau menurutku ya, Playoutnya tuh, Gak properly design, Sebenernya, Kalau, Sebenernya, Di, 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 Komperkan dengan Malaysia, Awalnya sama, Cuma di sini, Kayak, Lebih ke shot gitu, Shot, Mau cari apa gitu, Mungkin, Mungkin lebih ke situ sih, Kayak, Pembersihan, Ataupun cleaning, Ataupun service, Ataupun apa gitu kan, Kita bisa tahu di situ, Cuma kalau orang, Kita masuk ke website gitu kan, Otomatis kan harus disuguhin gitu, Ini nih, Ah, Solusi, Set, Apa nih, Payment, Ataupun cleaning service, Ataupun apa gitu kan, Ada kayak di New York City, Dan juga Malaysia itu guys, Kalau di sini, Kita yang nyari gitu, UUX, Sementara yang di, Eh, Luar negeri, Dibayangin, Ya ini properly design, Oke, Mau apa, Di sini, Isinya apa, Layanannya apa, Jelas gitu loh, Gak banyak di scroll panjang, Tapi isinya apa, Iya, Siapa orang yang tahu LPPD, LKPD, Kalau gak dijelasin, Destinasi, Tapi ini bagus sih, Kalender acara, Yang mereka gak punya, Kalender acara, Dan ada lokasi sih, Betul, Cuman ya ini sih, Mungkin layanan digitalnya nih, Bisa lebih baik lagi, Mungkin, Kalau memang, Misalkan gak ada aplikasinya, At least dibuat portal websitenya dulu, Yang menjelaskan itu apa, Jangan suruh orang langsung download aplikasi, Betul, Kayaknya udah ya, Dan dari, Ininya pun, Kelihatan Kuala Lumpur ini, Lebih niat ya, Membuat websitenya, Lebih bagus dia websitenya, Oke, Padahal Jakarta, Ibu kota loh, Ibu kota loh, Ya sama lah, Kuala Lumpur juga, Artikel ini, Bukan berarti, Ini jelek ya, Tapi kayaknya, Bisa di improve deh, Dimiripin kayak, Ya jadi, Lebih ke, Apa ya guys ya, Memperbaiki lah, Disini, Jadi kita tidak cari, Yang menang kalah, Ataupun apa gitu kan, Sama-sama oke lah, Sama-sama bagus gitu kan, Cuman lebih proper, Lebih, Lebih komplit, Lebih niat gitu, Daripada, Di Indonesia, Ataupun Malaysia nya, Jadi lebih baik, Di Malaysia nya gitu guys ya, Lebih niat lagi gitu kan, Dalam membuat, Jadi bisa kita simpulkan, Kalau tadi, Website Jakarta itu, Bannernya gede search, Itu agak sedikit useless, Apa yang mau dicari, Dari banner besar, Dan search itu, Kan bukan mesin pencari juga, Tapi, Kalau website-website di luar negeri, Seperti New York, Dan Kuala Lumpur itu, Fokus kepada layanan pemerintahnya, Jadi misal kita buka website di New York, Langsung ada nih, Sekolah hari ini masih buka, Jadwal pembesian, Jadwal sampah masih on schedule, Parkir tetap diawasin, Kalau di Kuala Lumpur, Dibuka banner nya, Langsung ada layanan masyarakat nya, Kayak apa dibuka, Bukan sekedar hanya info, Berisi artikel, Tapi penjelasan yang benar-benar detil, Misalkan kalau jadwal bus, Jadwal bus nya apa aja, Banyak section nya, Dan beberapa hal diarahkan ke website, Misalkan kita buka, Layanan kebersihan di Kuala Lumpur, Dibuka ke website nya, Waste management nya, Government Malaysia, Itu yang bagus, Sementara di kita, Dibuka di klik aplikasi, Di klik aplikasi, Iya di klik aplikasi, Bener sih, Masa kita datang ke Jakarta, Jakarta ada apa aja sih? Aplikasi dulu download, Suruh download aplikasi, Dan yang paling penting, Tadi kayak, Waste management, Schedule nya apa itu, Belum ada, Jadi mungkin, Kedepannya bisa dijadikan, Pembelajaran bagi pemerintah kita, Ternyata dari segi, Konten pun, Website, UI UX dan lain sebagainya, Kita juga masih kalah, Itu yang harus di improve juga, Ya kalah UI UX nya, Website yang dibuat dengan proper, Di Kuala Lumpur, Dan di New York, Dengan Jakarta, Yang UI UX nya kayaknya, Layout nya berantakan, Orang UI UX juga ngeliat itu, Juga marah-marah sih harusnya, Nah mungkin hal-hal, Seperti ini nih ya temen-temen, Mungkin kelihatannya, Oh sepele lu, Bang David cuman, Itu kan gak penting bagi lu, Ini kan cerminannya, Produk cerminan government nya, Betul, Kalau websitenya rapi, Bagus tertata, Pasti kan pemerintahnya rapi, Tapi kalau websitenya berantakan, Kan pemerintahnya, Gatau, Nah, Jadi temen-temen, Semoga konten ini berguna ya, Biar kita bisa, Pasti berguna banget, Berguna banget, Kita ini kayak apa sih, Websitenya, Kota-kota kita, Dibandingkan dengan, Di luar negeri, Saksikan lagi, Konten-konten kayak gini, Kalau kalian suka, Aku bakal review, Website-website, Mungkin, Kabupaten lain, Provinsi lain, Dibandingkan dengan, Daerah-daerah lain, Yang di luar negeri juga, Dan, Ini semua, Cuman objektif, Jika ada kesalahan, Mohon maaf, Mungkin bisa dikoreksi juga, Sama temen-temen, Thank you, Sampai jumpa di konten selanjutnya, Temen-temen, Oh lagi ada selesai videonya, Dan itulah tadi ya guys, Kita bisa melihat sendiri, Bagaimana kata Bang David, Bahwasannya, Website Malaysia, New York, Ya itu memang, Lebih proper gitu, Daripada, Website pemerintahan Indonesia, Termasuknya di Jakarta gitu ya guys ya, Jadi, Ya kita bisa, Belajar di sini, Semoga kita bisa menjadi, Lebih baik lagi lah, Maksudnya, Lebih ke, Fasilitas, Ya, Kebutuhan, Ataupun keperluan, Orang-orang, Ketika mencari di website itu, Ya kan, Payment lah, Ya kan, Service, Cleaning service, Ataupun, Transportasi dan lain sebagainya, Tapi kalau di, Website kita, Itu lebih banyak ke informasi, Seperti itu, Jadi kayak laporan pekerjaan, Dan lain sebagainya, Kadang orang kan, Gak nyari kesitu, Tapi, Gimana sih caranya supaya, Di Jakarta nih, Ngurus visa dan lain sebagainya, Sekolahnya gimana, Apa aja transportasinya, Mungkin, Itu lebih-lebih, Lebih ditekatkan lagi nanti ya guys ya, Ini mungkin masukan banget, Buat pemerintahan, Seperti itu, Supaya lebih, Mengutamakan itu sendiri, Kata Bang David tadi, Itu, Kalau websitenya aja rapi, Berarti governmentnya kan rapi gitu, Tapi kalau, Websitenya gak rapi, Berarti governmentnya juga belum rapi gitu ya guys ya, Semoga kedepannya bisa lebih rapi lagi, Oke, Oke itu dulu videonya guys, Terima kasih udah tengok video ini, Sampai selesai, Apabila ada salah kata mau dimaafkan, Saya Pak Bedok Dudryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!